Oke saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu untuk teman-teman Sepertinya pembicara kita pada malam hari ini masih melakukan ritual Selamat datang terlebih dahulu dalam diskusi kita malam hari ini Terima kasih sudah ikut turun bergabung Pada malam hari ini kita akan membicarakan Filsuf dari Amerika yang namanya John Shell Dia sebenarnya filsafat akal budi dan juga filsafat bahasa Dia profesor di UC Berkeley Tapi entah sekarang apakah masih atau enggak Karena beberapa tahu apa sekitar 2016 Kalau enggak salah dia punya skandal di kampusnya Apakah entah status profesornya masih tetap atau sudah dicabut saya enggak tahu Itu sikilas tentang Berkeley Tapi artikel yang akan dibahas oleh Mas Risa pada malam hari ini Itu terkait dengan masalah filsafat sosial Itu social ontologi Kira-kira di dalam artikel ini Sel itu mengajukan bahwa Mau ngasih Status ontologis yang jelas terhadap Realitas sosial itu Bagaimana sih apakah dia Di situ Secara garis besar Sel ngomong Oh ini Pembicara sudah datang ya Terima kasih Mas Risa sudah bergabung Di artikel itu kira-kira Sel mau ngomong bahwa Realitas sosial itu Di create oleh Tindakan manusia Tapi pada saat yang sama Dia juga punya status yang Sifatnya objektif gitu Nah bagaimana kira-kira Argumen Sel untuk tesisnya ini Mungkin bisa secara lebih detail Dijelaskan oleh Mas Risa Karena Mas Risa sudah datang Saya langsung persilahkan kepada Mas Risa Oh mungkin Kalau teman-teman gak kenal Mas Risa ini Dia adalah Direktur antinomi Dan di Zeno itu sebagai Sebagai head of metaphysics and continental philosophy Jadi dia Posisinya sebagai Peminat selisih Selisih kontinental Tapi Dan dari awal sebenarnya Mas Risa ini Punya kejenderungan antirealis Tapi entah kenapa Sekarang mulai membaca Shirley Dan yang sepertinya Kecenderungannya lebih pada Realis gitu Tapi kita lihat gimana Posisi Shirley Dan kemudian posisi Sel sendiri Oke silahkan Mas Risa Halo Mas Tufik Bisa dengar suara saya Yes Yes Ya bisa dengar Oh oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat malam teman-teman Semua yang Terima kasih sudah Bergabung di acara Ngumpul-ngumpul Malam Bersama Zeno Untuk ngomongin hal Kesoalan Sosial ontologi Yang gak Penting-penting Angkat sebenarnya Sebenarnya Mas Tufik tadi sudah Sedikit Malah kayaknya banyak Ngomongin soal Sosial ontologi Soal artikel yang Akan saya bahas Malam ini Tapi Saya izin Mau Ini ya Presen Screen saya Kelihatan gak Mas Tufik Kelihatan Kelihatan Oke Ya Kali ini Gak seperti Tidak seperti Apa Sebelum-sebelumnya Yang sudah dibahas Sama Mas Banin Sama Ainu Ngomongin Lebih ngomongin Ke Problem Science Heart Science Mas Banin Sama Ainu Ngomongin Logika Sekarang saya Memilih untuk Ngomongin Ontologi Sosial Yaitu Salah satu Papernya John Sir Kenapa saya Memilih Paper ini Sebenarnya Karena ini Mungkin Untuk Diskursus Sosial Ontologi Ontologi Sosial di Indonesia Mungkin Ini Paper yang Sangat bagus Untuk Untuk Perkenalan Apa Dalam Perdebatan Ontologi Sosial Yang Senyatanya Kalau kita Mengikuti Apa Perdebatan Soal Ontologi Sosial Sampai Sekarang Sudah Jauh Berkembang Ada Apa Sosial Ontologi Society Juga Di Di UK Atau Finlandia Kalau gak Salah Itu sudah Sangat jauh Dari Perdebatan Yang Di 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 Apa Di Omongin Sama Si John Tapi Menurut Saya Ini merupakan Paper yang Menjadi Yang penting Untuk Menjadi Pintu Masuk Dalam Perdebatan Ontologi Sosial Jadi Ini Saya pilih Karena Ini Secara Spesifik Ngomongin Prinsip-prinsip Dasar Dari Sosial Ontologi Jadi Seperti Yang Sudah Disinggung Mas Taufik Tadi Tesis Statement Dari John Sosial Ontologi Itu Adalah Dia Mengklaim Si Sosial Mengklaim Bahwa Realitas Sosial Itu Diciptakan Atau Dibuat Oleh Manusia Atau Dengan Kata Lain Sosial Construction Jadi Dikonstruksi Oleh Manusia Jadi Secara Your Dibuat UConnor Da R Dibuat Dibuat Gjel Dibuat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak seperti itu. Maksud saya adalah kita mencoba untuk tidak setuju dengan konstruksi sosial itu. Tapi apa yang kita pikirkan itu tidak mengubah realitas sosial itu sendiri. Artinya realitas sosial itu tidak dependen dengan apa yang kita pikirkan tentang realitas sosial itu. Nah nanti si Jones akan memberikan argumen-argumennya melalui prinsip-prinsip dasarnya dia. Kita masuk ke beberapa problem yang menjadi pokok bahasan dari sosial ontologi itu. Apa sih yang menjadi topik atau yang dibicarakan oleh ontologi sosial itu dalam paper itu? Sosial ontologi itu ngomongin soal objek sosial, fakta sosial dan proses atau peristiwa sosial itu sendiri. Objek sosial itu seperti uang, negara, Indonesia, macem-macem itu objek sosial. Tapi fakta sosial itu adalah yang lebih mendalam dari objek sosial itu sendiri. Misalnya nilai dari uang atau fakta bahwa saya seorang keluarga Indonesia atau saya seorang mahasiswa di kampus tertentu itu fakta sosial. Kemudian yang problem soal proses sosial itu seperti kayak pemilihan presiden atau kalau seluruh memakai contoh itu kolapsnya komunisme. Ini mungkin masuk dalam perdebatan historis. Nah itu yang menjadi pokok-pokok perbincangan dalam sosial ontologi. Tapi lebih secara-cara garis besar itu pertanyaan yang menjadi pertanyaan dalam problem sosial ontologi itu adalah bagaimana realitas sosial itu bisa terbenduk. Itu yang menjadi concern dari John Sir. Ini yang saya kutip dari John Sir. Bagaimana kita bisa membangun sebuah realitas sosial seperti uang, properti, pemerintahan, pernikahan. Hal yang penting bagi Sir yang nanti akan menjadi sebuah analisis pentingnya dari soal bahasa. Bagaimana kita bisa membangun semua itu. Modul sosial seperti apa yang bisa kita jelaskan. Modul realitas sosial itu eksis dalam dunia yang kita bangun itu. Jadi problem yang ingin dijawab oleh Sir. Nah untuk menjawab problem tersebut, menurut Sir kita harus membedakan ada fitur-fitur dalam realitas sosial yaitu bukan realitas sosial, dalam realitas secara keseluruhan. Itu ada dua, Sir membedakan ada dua fitur dari realitas. Yang pertama adalah observer independent. yang kedua adalah observer relatif atau dependent. Observer independent secara singkat itu merupakan fitur yang, fitur dari realitas yang ada secara independent dari kita. itu kalau kita mencari contoh itu lebih banyak kita temukan di atau hanya dapat kita temukan di objek dari hard science, natural science. Itu seperti kayak gaya, masa, gravitasi, dan senyawa-senyawa kimia dan semacamnya. Itu menurut Sir itu adalah realitas yang independent dari pengamat. Nah kemudian yang kedua adalah realitas yang observer relatif. yaitu fitur dari realitas yang tergantung atau bergantung kepada eksistensi kita sebagai pengamat. Nah disinilah letak-letak objek dari social science menurut yaitu nature dari sosial, realitas sosial itu adalah observer relatif. contohnya seperti fakta bahwa saya seorang warga negara Indonesia atau baseball itu jumlah pemainnya ada 9 orang atau Indonesia itu memiliki 34 provinsi itu adalah realitas atau fakta-fakta yang bergantung terhadap eksistensi pengamat kita sebagai manusia. kemudian dari pemisahan itu kemudian mengandalkan sebuah konsekuensi atau beberapa konsekuensi tentang status filosofis ini status epistemiknya dan status ontologisnya selalu membedakan ada dua dua pemisahan ini yang ini nantinya akan sangat penting untuk mendukung dari spesies statement yang dipegang oleh sel dari awal yaitu pemisahan antara objektifitas epistemik dan subjektifitas epistemik yang contohnya misalnya kalau sesuatu itu objektif dikatakan objektif secara epistemik itu ketika itu mengandalkan tidak tidak mengandalkan seseorang untuk mengamati itu itu terkait dengan tadi observer relatif contohnya misalnya mas tofik itu lahir di madura di tanggal 17 Agustus 1945 ini fake ya enggak benar fakta ini itu tidak bergantung dengan apakah kita mikir bahwa Taufik itu lahir di Jogja atau di Jakarta atau di Semarang itu enggak mengubah realitas bahwa Taufik itu memang lahirnya di madura itu kenapa dikatakan objektif secara objektif secara objektif itu subjektif secara objektif itu secara subjektif mungkin bagi gunawan Muhammad penulis dan pemikir yang atau yang kedua status ontologis dari realitas itu ada sama ada objektif 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 secara ontologis dan subjektif secara ontologis yang pertama logis itu seperti kalau dalam pembagian yang awal tadi itu observer independent seperti yang objek-objek natural 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 science seperti gunung molekul dan particle dan macam-macam kemudian ontologis itu dia eksistensinya sama seperti dependent dari observer relatif yakni dia bergantung pada yang berpikir orang yang mengalah media tersebut pains ethical issues emosi itu secara ontologis dia sifatnya adalah subjektif nah bagaimana bagaimana realitas realitas sosial itu kemudian bahwa diklaim oleh Johnsell sebagai sesuatu sebuah realitas yang dia secara ontologis itu subjektif logis dia subjektif objektif mengatakan bahwa subjektifitas ontologis itu tidak serta-merta mengandalkan bahwa secara epistemologis itu dia juga subjektif menjadi menjadi argumen utama dari sel untuk mengatakan bahwa kualitas sosial itu bisa kita justifikasi bahwa dia punya objektifitas secara epistemologis secara epistemik nah nah tapi secara ontologis dia sepatnya subjektif 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 itu tidak setan-tan mengandekan atau atau buat kemungkinan objektifitas epistem dipenuhi nah untuk 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 sampai ke sana kemudian sel mengajukan tiga prinsip dasar tentang bagaimana bagaimana realitas karakter sosial itu dibangun yang pertama kolektif intentionality the assignment of function pemberian atau pemberian nilai fungsi dari sesuatu dan ketiga adalah constitutive rules ya ini semacam aturan-aturan yang yang bermain di dalam relasi fungsi tersebut nah yang pertama kolektif intentionality itu apa ini kenapa dia menjadi pertama kolektif nationality itu sesederhana bahwa kesadaran yang dia kolektif yang dia diterima oleh banyak orang kan bahwa ada dua orang yang yang menerima intensionalitas yang memiliki intensionalitas yang sang sesuatu misalnya sesuatu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah fakta sosial ketika menyembah batu apakah keyakinan saya itu sebuah kolektif intentionality gak bisa dia gak bisa dikatakan sosial karena hanya saya tapi ketika ada orang lain yang dia juga menyebab batu yang yang saya sembahkan juga nah disitu baru terbentuk apa yang disebut dengan fakta sosial jadi karena ada kolektif intentionality disana ada kesadaran yang sama untuk batu itu adalah sesuatu yang harus kita sembah misalnya seperti itu itu menjadi syarat utama dari bagaimana realitas sosial itu dibangun dalam dalam fakta sosial karena itu berbeda dengan objek sosial kemudian yang kedua adalah desainment of function setelah setelah adanya kolektif intentionality intesionalitas kolektif tersebut untuk untuk mengatakan sesuatu sebagai sebuah fakta yang institusional maka dia harus memiliki fungsi yang kita berikan nah disini yang yang nantinya membedakan antara apa yang disebut itu sosial fakta sosial dan fakta institusional itu berbeda menurut ketika hanya ada kolektif intentionality maka yang yang ada hanyalah fakta sosial bukan fakta yang ketika ada fungsi fungsi yang mengandekan dalam bahasanya adalah deontik power ya ini kekuatan deontologis jadi ketika kita menaruh fungsi dari sesuatu terhadap sesuatu dia ketika dia mengandikan deontik power kekuatan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan hal tersebut maka dia bisa disebut sebagai fakta institusional nah disini saya menemukan contoh yang sangat menarik dari seluruh ketika kenapa fungsi ini sangat penting karena seluruh bangunan bangunan yang bangunan sosial atau realitas sosial yang kita buat itu sangat bergantung pada fungsi-fungsi yang kita berikan terhadap realitas tersebut misalnya kalau dalam natural science di biologi misalnya tanpa ada fungsi kita tidak bisa menjelaskan relasi antar komponen bukan komponen antar organ tubuh manusia organ dalam tubuh manusia nah fungsi tersebut hanya mungkin dibangun juga itu ketika ada asumsi tentang teleologi menurut seluruh jadi ada tujuan dari kita memiliki asumsi tujuan yang tujuan dasar dari sesuatu itu untuk kita berikan fungsi di dalamnya misalnya kayak kenapa jantung itu berdetak misalnya kalau kita percaya bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan itu adalah hidup itu sendiri maksudnya untuk bertahan hidup maka kita mengasumsikan bahwa detak jantung itu berfungsi untuk memumpah darah dan dan hal itu yang membuat kita tetap hidup tapi ketika asumsi teleologisnya kita ubah di awal bahwa sebenarnya hal yang terpenting dalam dunia ini bukan kehidupan bukan kehidupan itu sendiri misalnya ternyata yang paling penting dalam dunia itu adalah mengglorifikasi Tuhan dengan 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 suara berisik detakan gitu nah fungsi dari itu akan berubah fungsi dari jantung itu akan berubah karena asumsi teleologis teleologis di awal itu berbeda nanti fungsi dari jantung itu mungkin bukan membuat mempompah darah tapi untuk untuk membuat suara berisik untuk sebagai glorifikasi terhadap Tuhan seperti itu makanya fungsi itu pada hakikatnya dia relatif terhadap pengamat nah disini setelah pemberian fungsi terhadap realitas sosial yang paling penting lagi adalah adanya aturan-aturan konstitutif yang yang diberikan terhadap entitas sosial tersebut misalnya kita mengambil contoh uang misalnya collective intentionality kita mengatakan bahwa uang merupakan sebuah alat tukar yang kita sepakati bersama dan kita memberikan fungsi di dalamnya dari uang itu yang yang memiliki sebuah kekuatan di ontik yang memaksa kita harus percaya itu harus menerima itu sekalipun kita menolak bahwa yang misalnya yang uang yang berganda sukarno harta itu merupakan pecahan 100 ribu meskipun kita menolak itu kita mengatakan itu itu adalah 1 juta itu tidak tidak setah mentah langsung mengubah bahwa uang itu 1 juta karena ada collective intentionality kemudian ada fungsi-fungsi yang kita berikan terhadap uang tersebut nah constitutive rule itu bermain dalam konteks bahwa kalau dalam uang constitutive rule bermain dalam konteks bahwa uang tersebut kita gunakan dalam misalnya untuk untuk uang 10 ribu kita belanjatkan sesuatu di Indomaret misalnya jadi uang 10 ribu rupiah itu hanya berlaku sebagai institutional fact yang berlaku di Indonesia saja nah itu ada rule-rule yang kita terapkan di sana untuk memperlakukan uang itu bagaimana uang itu bisa diterima oleh banyak orang tanpa tanpa ada constitutive rule tadi maka penerimaan terhadap uang tersebut itu sangat tidak mungkin karena bisa jadi pengakuan soal currency misalnya jadi nilai tukar uang itu maka kita bisa kita tidak bisa menerima uang-uang yang bukan rupiah misalnya uang dollar kalau kita tidak ada constitutive rule bagaimana mengatur nilai tukar dari uang dari dollar ke rupiah misalnya nah itu mengandalkan rule-rule tertentu yang yang memiliki konteks dalam dalam penerapan dari entitas sosial tersebut contohnya terbiu uang nah kemudian objection dan keberatan dan jawaban dari soal soal prinsip prinsip untuk sosial antologi yang dibangun ini dikatakan oleh Saul juga bahwa ada orang yang sudah yang menyampaikan bahwa dia keberatan dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Saul tentang sosial antologi karena menurut si Rosaldo seorang antropologis kalau gak salah dia mengatakan bahwa sel tampaknya hanya melakukan sebuah generalisasi dari data-data yang terbatas bagi keberatan ini dibesari pada fakta-fakta bahwa fakta-fakta antropologis bahwa bagaimana dengan sebuah masyarakat yang tidak memiliki konsep-konsep uang seperti di negara-negara modern misalnya atau hak hak properti hak kepemilikan properti yang tidak tidak ada misalnya apa sertifikat tanah atau di beberapa tempat di Afrika tidak ada orang memiliki tanah tanpa ada sertifikasi jadi jadi hal-hal tersebut itu tidak bisa menurut Rosal itu tidak bisa di justifikasi secara general dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Sel tentang realitas sosial bahwa nanti akan kita lanjutkan di diskusi soal ini tapi jawaban jawaban Sel soal ini adalah Sel bilang kalau saya tidak membuat sebuah hipotesis empiris tentang sesuatu tentang peradaban tentang komunitas sosial tentang masyarakat yang saya buat adalah konsep konseptual analisis yang dia berlaku umum yang dia pasti ada struktur logika yang sama yang bermain di dalamnya jadi letak dari sosial ontologi yang diajukan Sel itu terletak pada analisis konseptual bukan hipotesis empiris bahwa kalau misalnya tesis tentang uang ide tentang uang itu logikanya bisa di struktur logikanya itu bisa dipakai untuk komunitas sosial atau masyarakat di sebuah tempat saya berhenti di sini nanti akan kita lanjutkan di diskusi saya tidak terbiasa untuk teramah kalau ada yang kurang jelas bisa di selamat baik sudah selesai Mas Rizal terima kasih Mas Topik oke terima kasih banyak sangat menarik dan cukup itu ya cukup meyakinkan juga bagaimana sel mempertahankan tesisnya bahwa realitas sosial itu objektif secara epistemik tapi subjektif atau bergantung secara ontologis gitu baik sebelum saya lempar untuk para audiens ya masuk ke dalam sesi tanya-jawab saya pengen memulai dulu memulai pertanyaan atau klarifikasi tadi soal bagaimana saya mengomong bahwa realitas sosial itu independen sorry independen terhadap manusia tapi dia secara epistemik objektif kenapa dia tidak ngomong bahwa intersubjektif aja daripada dia ngomong bahwa realitas sosial itu objektif secara epistemik padahal kan kalau kayak kayak uang misalnya oke kita secara individu memang tidak bisa mengubah nilai uang tapi itu tidak berarti nilai uang itu objektif kan tapi kalau misalnya ada satu kesepakatan bersama secara intersubjektif manusia pengen mengubah nilai uang itu bisa dilakukan kenapa selid alih-alih mengatakan itu intersubjektif secara epistemik malah dia mengatakan objektif secara epistemik itu yang satu yang pertama yang kedua terus tadi soal kategori ontologis tadi Sherling ngomong soal kategori ontologis seingatku dia pernah juga buat pembedaan antara antara independen dari pikiran dan independen dari representasi jadi kalau kayak ini dia ngomong kalau gak salah di artikelnya yang berjudul das derilut eksis misalnya kayak rasa sakit gitu ya itu rasa sakit bisa dia dia tidak tidak dependen dia tidak tidak independen dari pikiran rasa sakit tapi kata Sherling itu dia independen dari representasi kalau dalam kategori itu pembagian antara independen dari pikiran dan independen dari representasi itu dipakai gak oleh Sherling dalam saat ngomongin ontologi sosial kalau dipakai itu masuk kemana realitas sosial itu oke itu aja dulu bisa dimulai Mas Risal oh ya makasih Mas Taufik pertanyaannya sangat bagus dan kayaknya bahasa basi bahasa basi ya kamu kayaknya Mas Taufik lebih paham soal seru ya daripada saya sebenarnya pertama soal intersubjektifitas sebenarnya di paper ini dia juga ngomong soal intersubjektifitas dia bilang kalau dalam filsafat sosial atau juga dalam ilmu-ilmu sosial itu lebih common di hal hal tersebut apa institutional fakta institutional itu atau yang dalam bahasanya kolektif institutional itu tadi kalau dalam visual sosial dan social sciences lebih common disebut dengan intersubjektifitas tapi soal disini ngomong kalau dia tidak pernah melihat atau mendapatkan eksplanasi atau penjelasan tentang konsep intersubjektifitas yang jelas disana makanya dia tidak menggunakan notion gagasan soal intersubjektifitas itu alih-alih dia memilih untuk menggunakan intensionalitas kolektif daripada intersubjektifitas menurut sel disini mengatakan subjektifitas itu merupakan gagasan yang legitimit ya itu hanya bentuk dari kolektif intensionality nah terus kenapa dia memilih itu objektif daripada intersubjektif karena tampaknya disitu disitu adalah letak letak dimana social science itu dapat dapat di justifikasi kemungkinan untuk kemungkinannya untuk menganalisis realitas sosial karena ketika dia maka tidak ada realitas yang stabil disana tidak ada realitas yang stabil ketika kita mengandalkan itu sebagai intersubjektif nah ini sebenarnya yang menjadi persoalan di sosial ontologi belakang ini juga yang diperdebatkan oleh beberapa seperti Ian Hacking sama Husswald dan beberapa pemikir yang lain soal interaktif kind itu merupakan dari konsekuensi dari kelemahan dari yang yang dipertanyakan masa tadi soal kenapa dia memilih objektif secara sistemologis karena ketika kita mengatakan sesuatu itu intersubjektif maka dia akan gampang berubah chaos artinya chaos itu dalam segerananya jika dia bergantung terhadap intersubjektifitas ketika ada sebuah kolektif intensionality baru untuk mengubah sesuatu itu nah maka dia akan mengandekan sebuah realitas yang tidak stabil nah itu pembacaan saya dari kenapa dia memilih objekt secara sistemologis objektif karena itu berhubungan dengan justified-nya social science untuk menganalisis realitas sosial nah saya gak tahu apakah di ilmu sosial itu juga menerima intersubjektifitas yang sifatnya stabil saya gak tahu kalau soal itu nah untuk yang kedua soal apa tadi pembedaan ontologis tentang independent di di paper ini jensel tidak menggunakan itu alih-alih lebih memilih untuk menggunakan tadi observer independent sama observer relatif saya tidak menemukan tentang pembedaan apa independen dari pikiran dan independen dari representasi mungkin itu di philosophy of mind kalau gak salah saya gak menemukan perbedaan itu di analisinya tentang social ontologi baik terima kasih banget terima kasih atas jawabannya mas Rizal oke saya lempar ke untuk teman-teman yang pengen bertanya atau memberikan sanggahan kritik dan semacamnya silahkan Kak Taufik silahkan Bung Martin ya Kak Rizal terima kasih penjelasannya tadi yang menarik itu kalau kita membandingkan yang Murayan Searle tadi tentang collective intentionality itu kalau kita banding menggunakan cara pandang itu untuk memandang ini kan konteksnya dia ngomongin ilmu-ilmu sosial tapi kalau kita gunakan cara yang sama ke ilmu-ilmu alam kan sebenarnya juga bisa masuk artinya kan banyak juga entitas-entitas yang secara dalam ilmu alam diakui sebagai adat tapi dia itu sifatnya didasarkan pada semacam konvensi di kalangan ilmuwan misalnya kayak dark matter di fisika itu kan kita enggak tahu sebetulnya itu apa kan yang mengisi satu lakuna satu kekosongan di dalam pengetahuan kita tentang alam yang mendorong kita jadi kalau dia tidak dipostulatkan maka alam semesta ini kacau maka dia dipostulatkan misalnya kayak gitu itu kan sering sekali terjadi di dalam ilmu alam artinya sejauh ini keberadaannya kan sama seperti intensional collective intentionality itu hasil dari fungsi collective intentionality yang menghendaki adanya si objek itu sehingga penjelasan kita yang sudah konsisten tentang alam ini enggak hancur berantakan kalau itu dihilangkan jadi dia diasumsikan ada terlebih dahulu seperti itu sama kayak bloggestone untuk menjelaskan kebakaran pembakaran oksidasi dan seterusnya itu artinya kan kalau begitu keduanya ini berlaku ya collective intentionality di ilmu sosial atau di ilmu alam nah kalau menurut Kak Rizal ini apa implikasi dari pandangan si SIR ini terhadap kayak misalnya gambaran tentang sains terpadu dimana kalau model konvensionalnya kan ada ilmu visika diatasnya lagi ada ilmu kimia biologi baru diatas itu ada ilmu-ilmu sosial kayak gitu tapi kalau collective intentionality ternyata ditemukan di kedua tempat nah berarti kan ada gangguan sedikit terhadap gambaran hirarki ilmu-ilmu atau bagaimana menurut Kak Rizal gimana terima kasih kalau pendapat saya ketika kita menggunakan prinsip collective intentionality itu dalam ilmu-ilmu alam itu akan mengimplikasikan sebuah problem tentang tentang fakta-fakta yang yang dia sebenarnya karena collective intentionality itu sifatnya secara ontologis dia subjektif jadi dia bergantung pada intensionalitas kolektif nah kalau itu kita pakai untuk melihat objek dalam ilmu-ilmu alam itu akan sangat-sangat implikasinya akan sangat berbahaya karena fakta-fakta dunia yang di luar sana yang independen senyatanya secara ontologis itu independen dari kesadaran manusia akan berantakan juga nah mungkin dalam kasus kayak dark matter tadi mungkin itu tidak memiliki implikasi yang sangat jauh terhadap bangunan sebuah teori karena dark matter itu sendiri secara apa secara entitasnya itu tidak bisa kita tunjuk secara langsung itu makanya kolektif internasional dalam mal itu tidak memiliki implikasi yang berbahaya tapi ketika kita menerapkan prinsip internasional kolektif itu di seluruh model analisa ilmu-ilmu alam misalnya kita mengatakan bahwa entitas misalnya entitas bahwa gravitasi itu hanya kesadaran kolektif tidak tidak lagi menerima bahwa gravitasi itu ada ya sangat-sangat berbahaya itu bukan berbahaya tapi itu tidak mungkin ketika kita mengatakan secara kolektif mengatakan bahwa gravitasi itu tidak ada maka tidak mungkin kita tiba-tiba langsung terbang tidak menempel ke bumi lagi ini yang disitu nanti Bunga Martin kalau kita membawa prinsip apa kolektif intentionality itu di ilmu-ilmu alam ontologisnya itu sudah berbeda begitu terima kasih baik terima kasih atas jawabannya Kak Risal ada tambahan dari Kak Martin cukup-cukup saya oke terima kasih Halo Kak Tovek Oh iya silahkan Mas Iman ya karena ini kebetulan temanya pernah saya kaji juga waktu bikin skripsi ini menarik juga ada beberapa hal yang kayak kayak apa sedikit kekeliruan lah menurut saya dari hasil pembacaan saya waktu kaji John Sol ini oh iya dari dari tadi kenapa masalah epistemic objektif ya ini kan persoalannya itu sejauh yang saya ingat itu fakta bahwa dunia bahwa dunia ini terdiri dari entitas-entitas yang mandiri dari pikiran atau independen dari independen of mind itu tapi kok bisa ada entitas kayak kayak uang atau entitas kayak tadi negara yang yang menurut Sol itu tergantung pada pikiran kalau misalnya kenapa epistemic objektif itu kalau misalkan pakai contoh uang tadi misalkan uang logam 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 itu kan secara intrinsik ada pada alam keberadaannya mandiri dari pikiran logam itu jadi kita kayak seolah kayak punya dua fakta disini ada fakta tentang logam ada fakta tentang uang atau uang fakta tentang uang logam kenapa jadi hal yang aneh kalau misalkan kita menganggap uang uang itu secara ontologi itu subjektif terus tidak berarti setiap pernyataan atau penilaian kita atau penelitian kita tentang uang itu juga merupakan pernyataan yang subjektif atau secara epistemic itu subjektif kalau misalkan kita ke bank terus kita bilang uang-uang uang yang ada uang koin yang ada di bank itu alat kerokan nah itu kita epistemologi subjektif karena itu berdasarkan pendapat kita karena faktanya yaitu uang jadi disitu secara objektif itu artinya karena fakta itu tetap bagian dari dunia jadi kalau misalkan kita bilang presiden sekarang presiden ketujuh itu Jokowi Nurbo ya pernyataan kita salah secara objektif presiden ketujuh kita Jokowi Dodo jadi disitu maksudnya supaya ilmu sosial itu dimungkinkan karena disitu ilmu sosial berisi pernyataan-pernyataan yang yang dianggap objektif tapi tidak memungkiri secara ontologi ya entitas-entitas sosial itu subjektif tapi disini juga Seol sebenarnya gak bicara tentang entitas sosial yang di yang sebenarnya dia concern adalah yang disebut sebagai fakta institusional itu fakta institusional ini sebenarnya gak ada yang ada lain adalah fungsi jadi fungsi tadi kenapa dibilang pemberian fungsi itu atau assessment of function itu karena misalnya kita tadi ada logam terus kita memberikan fungsi sebagai uang atau alat tukar nah disini uang itu sebenarnya cuma ekspresi logistik aja jadi objek yang kita sebut sebagai objek sosial itu sebenarnya kalau menurut itu gak ada jadi uang disini mau logam mau mineral mau kayu mau mungkin baju benda-benda lain itu ya bisa jadi uang asalkan kita kenakan fungsi sebagai uang nah fungsi 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 sebagai uang ini sebenarnya adalah sebenarnya apa ya jubah dari yang tadi disebut sebagai deontik power atau kuasa deontik yang deontik ini secara umum cuma ada dua aja itu hak dan kewajiban jadi kalau misalkan seseorang punya uang atau uang itu jadi seseorang boleh membelikan membelikan barang atau orang misalkan seorang misalkan logam logam dibentuk menjadi pisau berarti seseorang bisa memotong memotong bawang tapi kalau misalkan uang logam ya orang bisa atau boleh membeli bawang jadi sebenarnya yang disebut sebagai objek sosial kalau dalam soal itu gak ada yang ada itu cuma fungsi aja fungsi ini untuk bisa bekerja bisa berlaku itu dibutuhkan intensionals kolektif tadi atau pengakuan secara kolektif kalau misalnya masalah keterpaduan ilmu tadi yang dibilang sama Mas Martin itu saya kira kayak ada putus ntar objek sosial atau semesta sosial itu ntar menurut saya ntar kayak putus dari dunia sosial karena tadi hal-hal yang entitas sosial itu ada karena cuma dianggap ada tidak kurang tidak lebih logam ada meskipun kita gak pikir logam itu ada tapi uang logam hanya ada kalau kita pikir uang itu ada jadi saya kira kayak keterpaduan ilmu nanti kayaknya kayak ada break disitu selesai putus disitu aja itu Kak Tovik terima kasih Kak Iman atas komentarnya oh iya ini Iman apa pernah nulis skripsi tentang secara spesifik tentang ontologi sosialnya share teman-teman yang tertarik baca mungkin bisa minta langsung ke Mas Iman atau cari di perpustakaan di suatu game oke mungkin ada tanggapan dari Mas Rizal udah sih sangat jelas sih terima kasih Mas Iman atas penjelasannya yang sangat ini sangat apa ya sangat lebih-lebih jelas pada penjelasan saya karena saya gak baca semua tulisannya cuma beberapa doang soal objek sosial tadi di tulisan saya lupa yang mana dia bilang kalau objek sosial itu gak ada yang ada ya hanya fungsi saja tapi kalau yang dalam paper ini dia masih mengatakan masih membicarakan objek sosial tapi disitu sebagai sesuatu yang apa ya apa ya istilahnya tidak 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 memiliki fungsi apapun jadi cuma cuma kayak dia sebatas nama saja kayak tadi yang yang saya contohkan USA itu objek sosial menurut dalam yang ini terus san francisco futbol jadi tim tim futbol san francisco itu juga objek sosial tapi di paper yang lain yang mengatakan bahwa sebenarnya objek sosial sendiri itu gak ada tapi fungsinya yang ada tapi saya lupa yang di paper yang mana itu dia ngomongin soal itu terima kasih mas oke terima kasih mas risal teman-teman yang lain silahkan kalau mau menambah atau mengajukan pertanyaan lain ada Kak Banin disini atau Kak Sosi oke kalau gak ada saya coba dulu ya lagi ini mungkin bisa ditanggapi sama Iman atau Mas Mas Iman atau Mas Hukmi ya tadi Mas Iman ngomong bahwa objek sosial itu sebenarnya gak ada tapi objek objek sebagai misalnya kayak uang logam ya logam sebagai logam itu memang ada secara independen tapi uang logam itu baru ada begitu kita masih assignment terhadap logam tersebut gitu bahwa dia adalah uang dengan nilai terkentu gitu artinya disitu apa namanya objek objek institusional kayak uang itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar objektif ataupun independen daripada manusia ontologically dan epistimically kalau ya terima kasih Mas Hukmi sudah membahas juga kalau misalkan secara ontologis itu memang subjektif tapi secara epistemic kita mungkin maksudnya kita mungkin membuat putusan epistemic terhadap entitas entitas sosial itu atau fakta institusional itu jadi ini ini apa namanya cuman apa ya kayak dia melihat ada orang-orang bilang ilmu sosial itu gak mungkin karena objek yang dikajinya itu objektif subjektif ontologis gitu jadi dia pikir itu keliru yang kita masih bisa membuat putusan epistemic objektif tentang entitas sosial meskipun entitas sosial itu subjektif ontologis nah dan kayak tadi kayak kita bilang apa namanya tadi misalkan kita buat pernyataan presiden ke-7 ya Jokowi Nurbo tapi ya kita keliru gitu kan kalau ngomong kayak gitu artinya ada fakta gitu fakta ada fakta di luar sana bahwa ada presiden ya itu Jokowi Tudul oke 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 kayak gitu sih oke 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 ya bisa ditangkap ya kurang lebih ya gitu dari Mas Riesel ada tambahan? enggak oh ya ada ada satu di dalam paper ini selalu tuh ngomong kalau saya lupa bentar saya bacakan jadi fakta bahwa bahwa uang itu misalnya uang ya uang itu secara epistemologis itu objektif meskipun kita mikir itu nilainya 1 juta padahal itu 100 ribu itu yang tidak mengatakan bahwa itu langsung berubah menjadi apa 1 juta uang itu nah itu itu benar dia itu ngomong gimana ya intinya attitude attitude kita untuk 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 mengatakan uang itu jadi ketika fakta bahwa uang yang saya pegang itu bermilai 100 ribu itu bahwa itu relatif terhadap pengamat tapi fakta eksisnya itu hanya melakukan attitude yang dari semua orang yang terlibat dalam kolektif internasionality itu yang melakukan aktivitas pembelian penjualan dan berbagai macam yang digunakan untuk dalam proses penggunaan uang itu tapi attitude bahwa orang itu orang sendiri itu bukan relatif terhadap pengamat dia independen terhadap pengamat kayak gitu dia dia ngomong kayak gitu jadi sederhananya saya bisa berpikir bahwa itu merupakan uang terletak orang lain berpikir bahwa aku berpikir itu uang gitu kayak gitu Mas Taufik oke terima kasih Mas Rishal mungkin teman-teman yang lain biar pematerinya ini udah diundang bayinya mahal gak nganggur gitu silahkan teman-teman mas Banin kayaknya mengaktifkan mikrofonnya mau nanya halo ya silahkan mas Banin oke mau tanya tentang sel ini oke silahkan oke pertama apresiasi dulu tadi keren banget itu EPT-nya padahal risau lagi siang ngomong kalau belum bikin EPT terkata hebat banget langkahnya dibuat dalam 2 jam itu apresiasi pertama keren bung yang itu itu pertama terus yang kedua pertanyaan tentang itu tadi sebenarnya waktu tadi dikeli independen itu ini komentar ya mungkin di 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 komentar saya adalah sebenarnya independen sebenarnya kalau misalnya menurut saya tidak ada tentang kenapa kita seharusnya tidak bisa mengatakan kalau secara ontologi dia subjektif tapi secara epistemik dia independen menurut saya itu itu hampir-hampir nggak bisa dilakukan karena harusnya kemandirian secara epistemologi itu hanya hanya bisa dilakukan jika secara ontologi dia mandiri dan itu hanya mungkin jika tadi kalau selalu mengatakan yang tadi ya secara itu itu mandiri atau nggak itu benar-benar kemandirian dalam artian segunya jadi jadi saya ini mengingatkan manuvernya selalu ini jadi mengingatkan kita pada model-model realisme yang yang apa yang sedikit yang oke itu realisme sejauh ini tidak bisa ditanggung jawabkan menurut saya tadi ada ada kondisinya kecuali kemandirian karena kemandirian itu hanya mungkin saat kita mencetokan seperti gravitasi yang tadi itu komentarnya dari dari mas Risar yang pertama terus yang kedua ini mau tanya ini karena saya kelulas tentang ini kita menggunakan konsepnya fungsional selalu tadi itu apakah dia juga menerima pluralisme dalam hal pluralisme dalam perakian pasifikasi ataupun teori tadi misalnya ada banyak teori yang memungkinkan untuk kita bisa membahas satu dengan cara yang sama tapi dengan misal yang berbeda sehingga kalau misalnya dan itu tidak dimungkinkan untuk juga diksirat sama lain jadi sehingga kalau misalnya kita pilih teori A akan ada hal yang tidak bisa kita dapatkan sahaja dikatakan gitu ya gitu aja mas Risar dan mas Tafik terima kasih mas Ramin atas nama mas Ainu silakan mas Risar dijawab langsung ya terima kasih mas Diyar mas Banin ya pertama tadi ya itu itu justru memang memang klip itu yang sebenarnya ingin di ingin dibantah oleh seluruh bahwa objektivitas epistemik itu hanya mungkin dibangun di atas asumsi objektivitas ontologis juga itu yang ingin dibantah oleh seluruh sebenarnya karena alasan alasan utama seluruh kenapa hal itu tidak necessary pertama ya contoh uang tadi yang udah dijelasin sama Mas Iman tadi ya bahwa kalau fakta bahwa presiden itu si Joko-Joko tadi meskipun kita ngomong itu siap yang seseorang yang lain itu salah karena faktanya memang bukan orang itu meskipun itu merupakan secara ontologis itu sangat bergantung pada kesadaran kolektif tadi nah tapi kita bisa membuat klaim epistemik yang objektif karena ternyatanya kita bisa mengatakan bahwa itu salah pernyataan itu makanya subjektivitas ontologis itu tidak masasari mengimplikasikan subjektivitas epistemik ya kalau selalu ngomong ya kalau kalau kayak gitu asumsinya itu ya itu tadi sosial science itu tidak mungkin dibangun ketika dia objektivitas epistemik itu bergantung objektivitas ontologis kayak gitu terus yang kedua tadi soal apa ya tadi globalitas ya saya tidak menemukan implikasi yang yang bisa mengarah ke sana soal bagaimana sosial ontologi yang dibangun oleh sel itu bisa menjustifikasi pluralisme dalam teori mungkin mas banin bisa memberikan contoh pluralisme pluralisme teori itu kayak gimana itu berangkat dari perdebatan ilmu ya natural science saya belum menemukan kasus itu di sosial silahkan mas banin mau kasih contoh atau ya oke makasih jawabannya mas risal untuk yang ke yang kedua tadi itu itu sebenarnya permasalah sederhana dalam jalan ilmu sosial jadi kan kalau misalnya kita punya kekini monistis atau kekini kitalis atau mungkin integrasyonis itu kita akan melihat bahwa misalnya tangan antara yang paling simpel yang sering digunakan misalnya antara misalnya yang mengatakan bahwa esensi ekonomi itu ada gimana ekonomi ada di nilai misalnya kalau misalnya pluralis akan ngomong oke dua-duanya works jadi dia hanya mencari paradigma untuk bagaimana bisa mengakomodasi kedua hal itu tapi kalau misalnya kita punya kecenderungan monistis itu kita akan mengatakan bahwa ada satu yang sebenarnya yang benar hanya kita kerja atau misalnya nilai identitas misalnya itu kalau misalnya kita gunakan di ekonomi sejauh ekonomi itu masuk sebagai ilmu-ilmu sosial itu kan sama kayak misalnya di biologi saat kita ngomongin spesies ada orang yang menganggap bahwa esensi spesies itu adalah apa ling reproduksi dan juga bilang itu biologi etik jadi kan itu sebenarnya sama ya kalau misalnya orang saya akan simply bilang semuanya itu adalah cara yang cara yang benar untuk melihat realitas masalahnya yang lebih dipermasalahkan sama orang-orang monistis itu kan lebih integrasi politik jadi keamanan teori kita itu untuk yang kedua tapi untuk yang pertama tadi saya boleh nanggapin lagi gak silahkan kalau misalnya begitu ya misalnya begitu kalau saya melihat jadinya justru ilmu-ilmu sosial itu sebenarnya ada tadi kalau misalnya ada celah aku melihat itu ada celah saat tadi risal bilang masalah logam dan uang tadi sorry Jokowi tadi itu aku melihat ada celah ilmu sosial itu tetap independen tanpa apa namanya ada celah ilmu sosial itu tetap independen bahkan saat dia merujuk tadi masalah yang Jokowi tadi saat kita menganggap Jokowi itu sebagai satu titik satu titik dalam dunia fisikal ini yaitu ya tadi itu apa Jokowi sebagai sebagai manusia sebagai dia sebagai makhluk yang material dia melakukan aktivitas itu 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 celah untuk untuk kita bisa masuk mengatakan bahwa sebenarnya epistemologi ilmu sosial itu dibangun dari ontologi yang independen walaupun itu akhirnya ilmu-ilmu sosial tidak dimungkinkan menurut saya itu terlalu jauh ya menarikan karena kita tak bisa membangun ilmu sosial menurut-menurut saya walaupun dengan seperti itu ada kecenderungan reduksionistis cuma dalam kecenderungan reduksionistis itu pun itu ilmu sosial terlalu dibutuhkan walaupun kita tetap merujuknya itu pada bukan dalam artian fungsi tadi tapi dalam artian aktivitas dalam artian fakta tadi itu yang memang independen dalam aktivitas misalnya di Jokowi dan hal-hal politis-politis lainnya sosial itu sebagai bagian yang independen kita jadi dalam dunia kalau yang itu gimana Mas Risar karena itu itu bukan berarti bukan berarti kalau misalnya kita merugikan ke fisikal itu bukan berarti itu oh berarti ilmu sosial juga gak punya basis karena itu bisa direduksi ke ilmu fisika gitu atau ilmu yang lebih bawah lagi tapi karena karena ada masalah pragmatis yang itu gak mungkin dikerjakan oleh ilmu art sains ini ini yang itu gak bisa di ya itu tadi yang gak bisa diresekan oleh art sains karena itu dibutuhkan ilmu sosial hanya sebagai itu fungsinya dan saya rasa fungsi itu tetap-tetap sah Pak Guru gimana itu sih jawaban saya thank you jadi kamu mengusulkan bahwa ini bahwa ilmu sosial juga bisa dibangun kita bisa memberikan justifikasi ontologis yang objektif terhadap ilmu sosial gitu kayak gitu bukan ya kalau tadi pakai definisinya sel tadi ya yang masalah objek sosial tadi itu kan akhirnya memang at some point secara intuitif ya kita bisa menuju kalau itu tetap satu pekerjaan satu aktivitas satu benda-benda material yang melakukan kerja-kerja sosial dalam ruang fisik yang harusnya itu juga independen kalau misalnya kita menggunakan menggunakan definisi yang sama dengan gravitasi itu sih saya tidak melihat kemungkinan gimana fakta-fakta sosial dan institusional itu dibangun dalam ontologi yang objektif karena dia cek tadi apa sistem dia bergantung pada kesabatan kolektif makanya si saya nanggapin yang kedua dulu ya soal pluralisme tadi boleh gak silahkan silahkan siap menjadi orang kalau definisi pluralisme yang apa yang di Mas Banin seperti itu tadi suatu dipahami dari perspektif dan sama benar jadi dalam sosial ontologi itu terdapat dua masjid sah kalau menurut si Elger Vass jadi si ada dua masjid yang satu itu intensionalitas kolektif dan yang kedua itu kausal powers nah dua masjid ini menurut orang-orang realisme kritis yang digawangi oleh Roy Basker dan kawan-kawan si Basker sama Lawson itu bilang kalau kolektif introsonality itu sifatnya komplementary buat untuk tesis tentang kausal powers jadi penjelasan dengan apa penelitian sosial katanya bisa dilihat secara berbeda kalau dalam pandangan si Elger Vass sudah keluar dari ini tapi indikasinya menurut orang-orang kritikal realis itu kolektif intensional kolektif intensionality seru itu tidak berikan tentang penjelapan tentang fenomena sosial selain melalui analisis kausal powers tadi kembali ke yang soal objektifitas ontologis tadi saya masih bingung untuk untuk mengandikan bagaimana sosial fakta sosial itu kita bangun di apa fundasi ontologis yang objektif karena selanjutnya bilang kalau fakta sosial sesenatanya tidak bisa direduksi ke fakta fisikal jadi kita gak bisa ngomong uang itu ya kata itu gak bisa karena ya uang itu ya senatanya relasi di power itu fungsi bukan kata itu makanya eksistensi uang ya dia sangat bergantung terhadap kolektif internasionality karena dia tidak berjanda pada dunia fisik dunia natural makanya dia tidak bisa direduksi ke uang gak bisa direduksi ke bahannya logam atau kertas kayak gitu makanya saya tidak melihat kemungkinan bagaimana fata institusional dan fakta sosial itu dibangun di atas kerangka ondologi yang objektif nah mungkin itu akan menjadi proyek yang sangat agung kalau mas banin mau menulis soal itu bagaimana notifikasi sosial di atas kerangka fungsi ondologi yang objektif oke terima kasih jawabannya mas risal ada sanggahan dari mas banin atau teman-teman yang lain oke udah makasih banyak gak ada berarti ya oke teman-teman yang lain silahkan ya kalau gak ada saya coba itu lagi ya coba mau nanya lagi gitu soal tadi yang epistemikalis objektif gitu bahwa ilmu sosial mungkin membuat klaim tentang fakta-fakta sosial yang klaimnya itu bisa bernilai objektif artinya apakah pengertian epistemikalis objektif ini bisa kita pahami dalam konteks misalnya bahwa sebuah pernyataan yang dibuat oleh ilmu sosial itu truth makeernya itu apa ya tidak bergantung kepada manusia gitu bukan sesuatu yang dependen kepada manusia begitu misalnya kalau ini karena ngomongin ilmu sosial kita coba kasih contoh dalam ilmu sosial misalnya Gertz ngomong bahwa masyarakat masyarakat Jawa itu ada tiga ada tiga macam gitu ada priai ada bangan ada santri gitu nah kalau dalam kerangkasir berarti klaim ini klaim Sigurd ini bisa dikategorikan objektif karena truth makeernya itu tidak bergantung kepada ilmuwan sosialnya tapi kepada fakta sosial yang fakta sosial itu sebenarnya juga created by human gitu bisa disederhakan seperti itu enggak penjelasannya bisa ditanggapi oleh mas Rizal atau mas Iman mas Iman mau jawab kalau dari saya sih kurang lebih kayak gitu mas Taufik jadi maksudnya meskipun entitas entitas tersebut itu di tadi apa soal yang mas Bandir mungkin nyambung dari situ bisa nyambung dari situ jadi sejujurnya saya paham itu efek institusional gitu kayak uang itu tetap bertumpu pada entitas yang secara otologis itu objektif jadi tadi uang itu tetap perlu tumbuhan atau tetap bertopang atau pada entitas material mau itu mau itu kayu mau itu logam mau itu mineral atau apapun yang ada di alam semesta ini yang penting kita mengenakan atau assessment function ke objek material itu jadi secara ontologis tetap itu berdasar pada objek material atau objek independent of mind itu tapi secara tapi si entitas sosial itu sendiri karena kita anggap karena ada karena kita enggak ada atau bergantung pada atau relatif terhadap intensionalitas itu tetap ontologi subjektif jadi kalau misalnya udah jadi tadi kenapa kalau misalkan itu kan kita seolah kita bilang misalnya ada benda-benda yang di kita atau misalkan mouse yang dipegang oleh Mas Taufik bilang ini uang Mas Taufik bilang ini uang Mas Taufik saya pikir kita semua setuju Mas Taufik keliru kalau bilang itu uang karena yang kita anggap uang itu uang yang kertas kita pegang ini mungkin nanti masa depan bukan kertas tapi saat ini kertas ketika Mas Taufik bilang mouse yang dipegang Mas Taufik atau keyboard yang dipegang Mas Taufik itu uang kita secara epistemic bisa bilang itu keliru karena yang benar uang itu ya kertas yang kita seharus pakai itu atau logam yang kita seharus pakai itu jadi tadi itu untuk mencegah selalu itu bilang kenapa kita bisa membuat pernyataan epistemic objektif terhadap entitas sosial untuk mencegah kita semena-mena bilang mouse ini uang meskipun tadi entitas sosial itu secara ontologis subjektif tapi kita tidak bisa bilang mouse ini uang atau siapapun presiden jadi sebenarnya ada batas batasnya ini prosedur yang kita lihat ada di konstitusi yang kita lihat ada di peraturan Bank Indonesia yang itu semua yang itu disebutkan sebagai aturan konstitutif disebut oleh mas wizzal itu hukumah hukumih itu itu yaitu yang yang memungkinkan faktor penciptaan faktor itu perlu diakui dulu jadi meskipun kita apa meskipun entitas sosial itu dibuat secara secara sifat apa karakternya ontologi ontologi subjektif tapi kita tidak bisa semena-mena karena ada batas objektif tadi kita bisa bisa bilang pernyataan tentang entitas sosial itu secara objektif jadi masalah abangan yang lain-lain itu saya pikir itu pernyataan objektif meskipun kategorinya itu atau atribut atau property tentang santri status dan lain-lain itu ontologi subjektif kayak gitu kalau menurut saya terima kasih oke terima kasih mas Iman ya mas Rukmi mau menambahkan oh iya saya mau menambahkan soal ini tadi apa si Johnson mengajukan ini juga kemungkinan dia dia ini mengambil mengambil apa yang yang di tentang teori sosial ontologi yang yang diajukan melalui si Barry Smith itu soal freestanding fakta yang tidak memiliki basis objek fisik jadi senyatanya ada fakta institusional yang dia tidak memiliki basic basic fisikal makanya disitu tidak mungkin juga untuk membangun objektif karena ada fakta-fakta institusional tadi yang tidak memiliki basis objek fisik yang dipakai adalah contoh korporasi korporasi itu tidak memiliki basis fisik apapun tapi dia memiliki status hukum dia memiliki karyawan dia memiliki alamat email dia memiliki website tapi korporasi itu sendiri tidak memiliki basis fisik itu yang dipakai contoh si sel dengan mengutip si beri smith itu jadi ada beberapa fakta-fakta institusional yang tidak memiliki objek fisik apalagi kalau kita kita memiliki perkembangan korporasi sekarang yang dia tidak memiliki kawam kita tidak bisa merujuk bahwa korporasi itu gedung itu misalnya Zino itu juga tidak memiliki kantor apakah kita bisa mendapatkan gunung kepada entitas fisiknya objeknya kayak gitu yang diajukan oleh si beri smith jadi itu salah satu alasan mengapa institusional itu tidak mungkin untuk dibangun di atas asun ontologi yang objektif terus soal abangan macam apa tadi ya saya setuju dengan mas iman tadi bahwa itu bisa objektif bisa dijastifikasi secara objektif terlepas dari soal penggunaan apa atribut itilah tapi selama pendefinisian tentang yang dibagi itu merepresentasikan dari fakta fenomena sosial maka itu bisa dijastifikasi sebagai secara objektif disitulah yang menjadi perdebatan di sosial antologi saat ini terbang interaktif time kalau senyatanya ketika kita mengklasifikasikan sebuah waktu masyarakat itu masyarakat itu memiliki kemampuan untuk kemampuan interaktif untuk menolak atau menerima klasifikasi itu misalnya saya mengatakan mengatakan bahwa mas topik itu Zino itu kumpulan orang-orang tidak beragama misalnya gara-gara notifikasi saya itu misalnya itu ternyata mengubah realitas yang saya klasifikasikan karena mereka orang-orang Zino merasa tersinggung terus mereka tiba-tiba beropona tiba-tiba tiba-tiba ini berdoa akhirnya klasifikasi yang saya buat tadi kan salah karena ada ada kemampuan interaktif tadi soal fakta sosial nah itu itu yang menjadi berdebatan saya gak menemukan itu dibahas oleh yang membahas itu diisi iya dan kawan-kawan kemampuan interaktif dari sosial kain itu yang membedakan dari ilmu-ilmu alam yang tepatnya indifferent kain jadi jadi misalnya kalau indifferent kain itu misalnya kita virus corona misalnya kita mengatakan itu sebagai virus corona dia gak peduli virus corona itu gak peduli kita klasifikasikan sebagai apa apapun mau kita MBC atau virus dia gak peduli dia gak akan berubah makanya itu bisa dengan indifferent kain nah dengan ilmu-ilmu sosial ketika kita mengklasifikasi suatu masyarakat suatu kelompok sosial mereka punya kemampuan untuk merespon apa yang kita klasifikasikan itu nah itu yang menjadi khusus lebih lanjut dalam sosial logi yang sepertinya tidak dibahas oleh itu saya tidak menemukan di beberapa teori yang terbaca dari ngomongin soal interaktif kain ya benar ya apa yang disampaikan oleh mas Rishal tadi terutama poin terakhirnya soal interaktif kain jadi saya kalau melihat klaim ada satu prakondisi sehingga muncul klaim epistemically objektif dari Shirley yaitu ada sebenarnya ada kesempatan terlebih dahulu tentang sesuatu atau dia membahasakannya mungkin sebagai kolektif intensionality sebelum sebuah klaim tentang fakta sosial itu bisa di justifikasi secara objektif tapi bagaimana misalnya dengan hal-hal yang tidak ada kesepakatan terlebih dahulu tentangnya gitu misalnya seperti yang dikatakan oleh mas Rishal tadi soal interaktif kain jadi contoh terakhir dalam ilmu sosial misalnya kemarin sempat rami soal artikelnya mister yang yang ngomong bahwa sebenarnya orang NU di kalangan akar rumput itu sebenarnya intoleran nah ini kan satu hal yang tidak entitas fakta sosial yang tidak seperti uang yang sebelumnya ada kesepakatan tapi diklaim oleh ilmu sosial juga gitu ilmu sosial juga apakah klaim misalnya orang NU di kalangan akar rumput itu intoleran sebenarnya itu bisa di justifikasi secara objektif atau enggak sementara pada saat yang sama seperti yang dikatakan oleh mas Rizal orang NU kemudian bisa di nail dan kemudian bahkan bisa mengubah dirinya gitu dengan adanya penelitian tersebut gitu mungkin itu sedikit tambahan dari saya teman-teman yang lain kalau mau menambahkan bertanya silahkan kita masih punya waktu sekitar sepuluhan menit ya sepuluh menit lebih dikit mau tanya sedikit dong iya silahkan kalau merunet pembahasannya yang dibahas mas ini hukumi tadi bukannya justru sebenarnya kayak yang dibilang mas Martin di awal maksudnya unifikasi sains itu dimungkinkan karena sebenarnya yang bermasalah di sel itu dia berhenti misalkan aku enggak tahu ya kalau pembahasannya soal kesadaran tapi dia berhenti di konvensinya berdasarkan bahasa jadi basisnya masih tertahan di bahasa beda sama misalkan Lawson apakah karena pendekatan dia itu yang membuat tadi ketidakmungkinan mereduksi social science ke ini physical science atau menghubungkan keduanya itu yang pertama yang kedua contoh kemungkinannya ketika misalkan keputusan petani kemudian melepaskan lahannya untuk tambang itu kan adalah kesadaran konvensional gitu atau keputusan kolektif gitu dilihat berdasarkan satu sudut itu seperti keputusan berdasarkan subyek gitu tapi pada satu titik dia sebenarnya bisa diturunkan ke kebutuhan material mereka gitu jadi sama kayak yang dibilang mas Banin tadi gitu jadi dia entitas yang butuh makan misalkan sehingga dia membutuhkan layer keduanya adalah di wilayah konvensional atau diskursus adalah dia butuh makan dengan apa cara atau menggunakan uang yang adalah alat pertukaran yang disepakati gitu jadi sebenarnya dia tetap bisa direduksi pada ontologi yang mungkin fisik gitu materialis gitu jadi dia karena sel terjebak pada basis bahasa jadi dia terhenti di diskursus konvensional tadi yang disepakati oleh misalkan pengamat atau ilmuwan itu sendiri gitu jadi kayak misalkan kategori-kategori tadi kayak misalkan kategori abangan dan santri tadi kemudian runtuh jika bahasanya tidak dimengerti apa itu ini misalkan apa tidak toleran intoleran itu apa ketika intoleran itu tidak dimengerti oleh pendengar istilah itu atau pendengar terma itu kan kemudian keadaan objektif dalam tanda kutip itu tidak berubah karena tidak ada respon atas ujaran bahwa satu kelompok sosial tertentu intoleran atau hal yang sebelumnya kategori-kategori yang diberikan abangan santri dan lain-lain ketika dia tidak memakai bahasa yang sama gitu jadi dua hal itu yang kemudian respon tanggapan yang pertama tadi soal apakah sebenarnya justru malah memungkinkan cuma pembahasan sel itu sebenarnya terbatas di bahasa itu mungkin terakhir ada konsekuensi politisnya gak sih ketika misalkan itu dibicarakan dalam lataran praktis apakah kemudian misalkan ketidakpemungkinan untuk membayangkan perubahan gitu ketika itu konvensional misalkan alat pertukaran itu sekarang ini uang terus bisakah dalam waktu yang apa ya yang cepat itu diubah tidak lagi menggunakan uang karena sebenarnya itu tetap alat tukar dibayangkan ketika dibayangkan konvensinya berubah apakah tiba-tiba berubah atau justru dia memungkinkan cara pandang yang divitis gitu yang infinitude terbatasan tertentu karena kemudian seolah-olah yang konvensional ini tidak bisa diubah padahal ketika materialnya berubah bisa aja semuanya berubah yang di atas kurang lebih itu sih jadi ada tiga poin itu terima kasih terima kasih mas Rifki atas pertanyaannya mau langsung ditanggapi atau gimana mas sister panjang banget ya tadi saya agak lupa tapi saya ingin mencoba untuk menanggapi soal pertama tadi kemungkinan unifikasi sains tadi sepertinya menurut saya ya unifikasi itu benar mungkin tapi dengan basis bukan yang diandikan oleh Bung Martin tadi bahwa apa kolektif internationality itu dibawa ke ranah ilmualan nah kalau yang terjadi adalah sebaliknya saya memberi kemungkinan terhadap yang kebalikan dari itu jadi kita membawa asumsi-asumsi yang ada di apa di natural sciences ke social sciences itu malah mungkin tapi kalau kita membawa apa prinsip-prinsip dalam yang dihatikan oleh sosial otologi ke dalam ontologi natural science itu tidak mungkin tapi konstrukasinya ya tadi seperti yang diomongin Mas Banin di awal tadi bahwa itu akan mereduksi jatuhnya nah pereduksian seperti itu menurut saya akan memisahkan atau memelawatkan diskursus dalam ilmu sosial itu sendiri karena fakta-fakta institusional dalam realita sosial itu ketika direduksi ke dunia fisik akhirnya kita tidak bisa menjelaskan apapun kenapa sekarang bitcoin itu juga bisa dipakai sebagai alat tukar itu juga bisa disebut sebagai uang kita tidak bisa menjelaskan fakta-fakta sosial fakta-fakta institusional yang dia tidak memiliki basis dunia fisik ya bisa untuk direduksi mata-mata direduksi bahwa ya ciptokar bisa direduksi ke algoritma algoritma bisa direduksi ke komputasi komputasi bisa direduksi ke apa prosesor komputer CPU dan macam-macam ke dunia fisik ya bisa tapi itu akan menurut saya akan memelaratkan diskusus dalam sosial sains terus soal apa tadi yang kedua mas David bahasa-bahasa itu saya saya punya pandangan yang kuat soal problem itu sih jadi mungkin saya memilih untuk tidak memberi tanggapan mungkin yang lain bisa menanggapi hal itu oke Kak Martin mungkin mau menambahkan atau mau memberi komentar lain komentar apa ya paling yang menarik sih ngomongin tentang ini kan kalau kita ngomongin di udah panjang diskusinya sebenarnya ngomongin tentang ada atau enggaknya satu objek dalam realitas sosial gitu kan akan lebih produktif kalau itu dikaitkan sebagai problem tentang kausalitas gitu kan tadi sudah disabut sebenarnya oleh Kak Rizal kan tentang masjab kausal yang tadi itu itu menurutku jauh lebih produktif karena kan kita membicarakan ada atau enggak ada objek seperti uang presiden lembaga negara atau lembaga sosial atau peranata apapun nah itu itu kan dalam rangka yang mau kita bicarakan sebetulnya kan dia bisa memberikan efek apa gitu kalau sesuatu itu kita anggap ada tetapi gak menghasilkan efek apa-apa ya buat apa kita anggap ada dan seterusnya kayak gitu jadi sama secara berpikir ya kan sama seperti di konteks ilmu alam ya kalau misalnya elektron itu gak berguna secara teori gak menjelaskan apa-apa ya kapanin dia dipostulatkan ada seperti itu misalnya karena jadi pembicaraan tentang ada atau enggak ada itu sebetulnya adalah para-paraphrase dari pembicaraan tentang kausalitas sejauh mana dia memiliki efek pada realitas gejala yang lain dari realitas seperti itu nah pertanyaan tentang cara memilah atau cara menyortir dunia itu kan sebenarnya adalah pembicaraan tentang cara menata hubungan antar kausalitas problemnya kan disitu jadi ada kausalitas fisik ada kausalitas sosial seperti itu nah apakah keduanya ini bisa dibariskan kalau dibariskan dibariskan searah atau dua arah atau bagaimana nah itu kan teka-tekinya kan selalu disitu ya kalau dibariskan searah berarti ilmu sosial itu gak punya apa ya penjelasan gak punya artis khusus terhadap satu gaya kausal yang khas artinya dia bisa direduksi sebetulnya ke ilmu alam sehingga bilanglah semacam kekuatan dari ilmu sosial itu kecuali sebagai semacam cara yang ringkas untuk membicarakan sesuatu jadi alih-alih kita bicara tentang susunan atom yang membentuk manusia kita bicara aja manusia alih-alih kita bicara tentang susunan atom yang sangat kompleks yang merentang dalam satu rentang ruang waktu tertentu kita bicara aja negara itu kan jauh lebih simple daripada kita bicara tentang satu deretan atom yang disusun seperti menyerupai sebuah geografi sebuah negara seperti itu kan kompleks walaupun secara fisika mungkin lebih akurat tetapi itu sangat dari kepentingan pragmatis juga buat apa kita membicarakan itu karena toh bukan itu yang sedang kita bicarakan ketika kita bicara realitas sosial bukan dari aspek fisiknya tapi dari aspek sosial kemungkinan bahwa itu punya daya sosial tertentu daya kausal di bidang sosial tertentu nah jadi kan akhirnya ada juga unsur-unsur pragmatis disitu tapi pertanyaan paling besarnya akhirnya tetap itu bagaimana membaliskan itu apakah semuanya ini acak adut sembarang semuanya yang realitas sosial itu penuh dengan daya kausal sendiri realitas alam juga punya dan semuanya saling memengaruhi secara acak ataukah ada semacam metode dalam kegilaan ini kan kata Hamlet kan gitu ya kita harus bisa menemukan satu metode di dalam sesuatu yang kesannya itu gila aja nah itu tugasnya berarti kan bagaimana kita bisa ngeliat struktur apa kausal yang saling terhubung kayak lusi pakannya itu loh ibaratnya kayak jalinannya itu bisa nyambung dan semuanya bisa terjelaskan kalau kadang-kadang kita bisa menjelaskan yang di satu sisi sisi lainnya hilang kalau bisa sih semuanya itu bisa ketemu ada semacam kalau istilahnya John Rawls kan kesetimbangan reflektif antara intuisi dan asas-asas universal asas-asas logis universal dan intuisi akal sehat kita itu gimana cari nyari titik temu diantara keduanya itu kesetimbangan reflektif itu yang kayaknya memang masih belum ini ya masih diskusi kita juga masih mengarah itu komentar saya soal ini siap terima kasih komentarnya Kak Martin kita udah sampai jam sembilan pas ya apakah masih mau lanjut Mas Rizal atau kita akhiri saja mungkin teman-teman kalau masih ada yang mau nanya saya buka masih buka tapi kalau misalnya sudah tidak ada saya pasrahkan kepada Mas Rizal apakah masih mau menambahkan poin-poin lagi terkait misalnya tadi yang sudah dipancing oleh Kak Martin atau kita lanjutkan di lain sesi aja teman-teman gimana apakah ada pertanyaan lain atau tambahan komentar kalau gak ada yang tanya lagi mungkin saya akan menambahkan sedikit ya untuk penutup soal menanggapi Ibu Martin tadi soal apa bagaimana kita memisahkan diskursus sosiologi ini lebih produktif dan itu sebenarnya menjadi diskursus belakangan ini khususnya di seri-seri artikelnya di Journal of Sosiologi itu sangat-sangat ini perdebatannya sangat intensif dalam mengembangkan perdebatan sosial ontologi ini dan salah satunya ya itu tadi soal kausal power bagaimana proposal yang diajukan oleh John Shaw ini soal kolektif internationality itu bisa memberikan sumbangsih terhadap penjelasan dalam mazhab kausal yang diusung oleh orang-orang kritikal realis nah tapi yaitu kalau si untuk pengantar aja ya si 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 di 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 tahun 2015 itu sudah mencoba untuk membuka kemungkinan itu bagaimana membangun sosial ontologi yang yang basisnya itu adalah pausalitas tadi pausal power tadi tapi dia meminjam kolektif internationality untuk untuk menjelaskan untuk memberikan tambahan jadi dia bilang kalau beberapa kekuatan kuasa beberapa power itu dia bilang kalau itu bergantung pada kolektif internationality dan beberapa yang lain tidak makanya si elder face ini mengatakan bahwa kolektif internationality hanya bisa diambil secara dalam bentuknya yang paling minimal tentang penjelasannya tentang mekanisme dimana sebuah entitas sosial itu memiliki responsibilitas terhadap apa ya causally as possible jadi bertanggung jawab secara kausal terhadap norma-norma sosial gitu nah itu si L4 ini menggunakan kolektif internationality sebagai kayak additional penjelasan dalam kausal power tapi saya belum baca lebih jauh perdebatan itu bagaimana kausalitas kolektif itu dipakai untuk menjelaskan entitas sosial yang memiliki tanggung jawab kausal tadi terhadap norma-norma sosial itu tanggung jawab terima kasih oke terima kasih saya beri satu kesempatan lagi untuk teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau bertanya oke gak ada berarti mas Risa gak mau ngasih closing statement sebelum di akhiri diskusi ini udah gak ada kayaknya mas Tafiq itu tadi closing statement saya oh iya oke baik sekian dulu diskusi kita pada malam hari ini terima kasih untuk Mas Risa yang sudah menyampaikan materinya secara sangat luar biasa dan juga untuk teman-teman yang turut berpartisipasi yang sekedar ikut atau yang juga ikut berkomentar atau ikut bertanya terima kasih banyak juga kita masih tinggal dua sesi untuk nightclub analitik ini sesi depan itu di di malam yang sama malam malam sabtu hari jumat malam terus minggu depan itu temanya mau ngebahas soal artikelnya Quine yang berjudul Two Dogmas of Empiricism terus minggu berikutnya oleh Mas Gemma akan membahas soal realisme struktural ontik dan sepertinya akan ada tambahan tapi masih belum tahu akan disampaikan di minggu berikutnya atau mungkin nanti di sesinya Mas Gemma apakah benar ada tambahan sesi atau enggak untuk malam ini sekian dulu teman-teman jangan jangan lupa istirahat jangan selamat berakhir pekan dari saya apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf selamat malam dan selamat dan sampai jumpa minggu depan selamat menikmati selamat menikmati